PARTAY GOLKAR GOLKAR sendiri hanya mau berkoalisi dengan partai yang bersedia mengusung ketua umum Erlangga Hartarto sebagai capres. Pasalnya hal itu merupakan amanat Munas 2019 yang diperkuat hasil TAPIMNAS 2021. Pada prinsipnya partai GOLKAR itu sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik manapun. Tentu dengan syarat Pak Erlangga Hartarto sebagai capres 2024, kata AC. Karena itu, GOLKAR tetap fokus pada upaya meningkatkan popularitas dan elektabilitas Erlangga. Makin tinggi elektabilitas menko perekonomian itu, makin mudah pula partai-partai lain menerimanya sebagai capres.